Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada juga topik yang bisa bikin kita menjadi surprise Apa? Topik dimana kita orang tua Tapi kita ditanyain seks sama anak-anak kita Oh my god Oh my god itu horror buat aku Aku deg-degan sih Iya kan? Anak aku 12-13 tahun sih Iya Dulu di umur-umur yang dikit lagi ya Karena maksudnya apa ya Kita sebagai orang tua kan Kalau dulu apalagi kita orang ya Dengan adat ketimuran gitu kan Tabu ya Tabu untuk bicara yang seperti itu Apalagi zaman kita kan Kita tuh di pelajaranannya tuh gak ada loh Sekarang Paling mentok tuh biologi ya Biologi Kita kecil Iya Jaman kita belum Iya kan gak seterbuka itu gitu Belum seterbuka itu Even mandi bareng aja tuh Mandi bareng papa mama Aku gak pernah Lebih cenderung ibu dengan anak kan Iya mama Kalau papa gak Bapak mandiin Bukan mandi bareng Mandiin Yang mana dia pake baju Kita aja dimandiin gitu kan Iya bener Bener banget Gak pernah ada Dan waktu itu Papaku juga termasuk yang kaku gitu Terhadap anak-anak gadisnya Iya Kayak aku waktu umur 7-8 tahun 10 tahun Itu kan manja banget sama papaku kan Iya papa peluk-peluk aja biasa gitu Tapi kayak masih ada Masih ada gak enak kaku gitu Karena ini anak gadis gue nih Udah gadis Udah mau ABG gitu Oh iya sih Ya aku kalau meluk anak aku Ya si Salom ya Umur 2-3 tahun Santai Kis papa kis Kalau udah dewasa kan Ya Udah Iya Duduk di pangkuan gitu Kayak eh Eh gitu Iya kan Ya he aja gitu Eh papa pegel gitu Angel Aku diajarin Aku juga Aku diajarin Jadi waktu Aku perempuan ya Jadi Waktu lagi Pertama kali menstruasi Aduh Panik kan aku kan Gimana tuh ya Aduh aku nanya Aduh panik kan Aku takut ngomong sama Itu kejadiannya di rumah apa di sekolah Di rumah Bocornya Di rumah Di rumah Beruntung lah kamu Kenapa Ya kalau di sekolah Ya kalau di sekolah Mau gimana gak pernah ada pengalamannya loh Dan waktu itu juga kita gak Aku gak ada komunikasi yang Sama orang tua aku Oh gak dikasih pembekalan Angel nanti di umur sekian Kamu akan ada kejadian ini gitu Enggak gak dikasih tau Terus kejadian lah di rumah nih Kejadiannya di rumah Aku panik lah Ini kenapa gitu Terus akhirnya Baju aku gulung-gulung Oh itu enggak Aku sumpah Kamu reaksi pertanyaannya bukan mau bilang orang tua Enggak aku takut Enggak kamu mau menghandle itu sendiri Iya Aduh ini kenapa nih Baju aku gulung-gulung Aku sumpah Abis itu gak aku cuci Aku lem Pas udah selesai Aku mau mandikan Aku lem baru dibawah kolong tempat tidur Panik ya Panik 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 Terus akhirnya mandi dong Terus mama tau Itu kan itu berlangsung berhari-hari Kalau cewek lagi period Iya Itu kan sehari ketauan kan Karena kan kamar dibersihin Mungkin mama udah tau Terus yang ngasih tau bukan mama aku Malah papa aku Eh Angel Wah kamu tandanya udah besar Udah dewasa Udah dewasa Gak boleh ya nanti Kalau misalnya Kamu harus bisa jaga Gitu Tidak boleh ada yang private part Gitu Kalau mata papaku itu private part yang ada di kamu Itu kamu harus jaga Gitu Papa bilang gitu Papa yang ngasih tau ini private life Gitu-gitu Eh private part Kalau aku cowok Cewek kan period Iya Kalau cowok kan mimpi basah Oh iya gimana tuh kamu Aku gak ada Enggak ngomong Diam aja Diam Lah mau ngenak Kalau cowok-cowok kan ya Gitu Oh gitu Bahkan sebisa mungkin bagaimana caranya dia nginget mimpinya tadi apa Oh gitu Kan sering kita skip dong mimpinya Mimpinya tuh apa sih Gak tau Tiba-tiba bangun basah lemes Tapi kan pasti ada mimpinya dong Adalah Ngapain Lupa Lupa Mimpinya ngapain Itu yang bikin sebeltnya Gitu Oh gitu Itu kamu umur berapa ya Berapa tuh ya SMP SD Enggak lah SD kayaknya deh Hah SD udah mimpi berapa SD ya Junior SMP Kelas 1 Anak aku udah berarti belum Aku tanya gak ya Terus nanti kalau dia nanya gimana Aduh aku jawab apa ya Mama Apa itu katanya Mama kenapa ya Aduh gimana aku jawabnya ya Kalau cewek tuh anak cewek tuh masih masih bisa enak dijelasin Ini memang terjadi umum kepada semua wanita di seluruh dunia Dan emang ini proses Nah kalau cowok Kan bingung kan Bangun-bangun tuh kayak Mama aku lengket-lengket Aku gak sanggup Aduh Kalau anak cewek aku sering mandi bareng Iya Dan kalau cewek maksudnya ya Cewek tuh gimana ya Paling ada mamanya yang menjelaskan kan Iya enak Mama juga dulu gitu kok Waktu blablabla Karena emang itu Ya udah jalannya dari Tuhan Kamu cewek Dapet period begitu-begitu Iya Nah kalau cowok nih Bingung Gimana caranya mamanya Kamu kalau Anak kamu kan cewek Cewek Period Ntar kamu ngasih taunya gimana Ada mamanya Oh iya bener Enak ya kamu ya Iya Udah enak ya Ada mamanya Tapi kan gak tau kita ya Kalau ada proyek kebobolan ya Karena kan bapaknya juga kan dulu proyek kebobolan Aku udah proyek kebobolan kan dulu Iya Harusnya mereka sudah Anaknya udah cukup 8 tahun kemudian Eng-ing-eng Tada Mati lambu kali ya Gak ada kegiatan Ujan dingin Iya gak ada kegiatan Bandung ya kan Iya kan Kala itu di tahun 80 kan Masih semeriwing dingin Kalau bicara-bicara ngomong tentang seks gitu Zaman sekarang kayak anak aku ini Udah ada mereka pembelajaran bimbingan tentang Jadi mata pelajaran seks tuh ada? Mengarah ke sana Jadi gurunya yang informasi Seks edukasi Iya seks edukasi Bukan pelajaran seks ya Seks edukasi Info sama gurunya Ibu tadi kita habis pembahasan mengenai ini Ini Nanti tolong ya dikasih tau Karena pasti anaknya setelah itu gak nyaman Dan masih penasaran Iya Maksudnya mungkin kalau dengan orang tua mungkin akan lebih santai gitu ya Lebih santai gitu Waduh udah gak terpelajaran ya sekarang Tapi aku dulu SMP juga Aku ada dulu guru aku yang sudah begitu Hah? Dia cerita Iya Ngomong kasih tau? Iya dia ngasih tau ke anaknya gitu Anak-anak saya Dengan saya bersama ibunya mandi bareng Dikasih tau Parts-parts gitu Anak saya sama ibunya mandi bareng Iya sama bapanya jadi Jadi mama, papa, anak Iya Anaknya cewe cowok? Lupa waktu itu Jadi jelas-jelas ini Bagian-bagian parts-parts Serius? Iya jadi Di umur berapa anak ya waktu itu? Enggak dong Enggak, enggak 17 Hei Ubay Hei Masa 17 tahun? Dia udah ngasih tau gitu Jadi kayak Kalau misalkan anaknya cowok Dia ngasih tau ya Ini alat vital kita Namanya penis Alat kelamin Iya alat kelamin Gak boleh di umbar-umbar ke orang Iya Dan gak boleh juga orang lain pegang Mungkin dia juga ngasih tau Kalau misalkan ke yang cewek Ke mamanya Ini punya kita Ini gak boleh dipegang-pegang orang Gak boleh dikasih liat juga ke orang Dan kamu juga gak boleh pegang-pegang Iya kamu juga gak boleh dipegang-pegang sama kamu Karena kan nanti tau sendiri ya Takutnya mengeras Tapi pernah loh Apa? Aku kan gak tau waktu itu Apa? About masturbate Oke Aku gak tau Terus? Aku lagi duduk Eh bukan duduk Apa ya istilahnya? Kamu umur berapa nih? Tengkurep ya? Tengkurep Video klip MTV Oke Waktu itu video klip MTV tuh masih ya Enggak sensornya Enggak separah-separah Sekarang-sekarang ini Gitu Ada scene mereka di pantai Gitu Mengeras Terus? Mengeras dong Iya Goyang-goyang Kok geli ya gitu Aku gak tau Jadi sengaja kamu goyang-goyang ya? Iya Aku gini-gini 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 Gitu Wah Apa ya ini? Ini tuh apa gitu? Bingung kamu kan? Kayak pipis tapi bukan? Iya kayak pipis Kok kental gitu Apa ini gitu? Terus yang aku rasain kayak Itu kan maksudnya gak pernah dirasain Sebelumnya Nah gak tau itu tuh termasuk kategori apa gak tau gitu Iya bingung Bingung Terus jadinya? Diem Diem Gak berani nanya ke orang tua Takut dimarahin Terus akhirnya kamu menemukan jawabannya kapan? Menemukan jawabannya dari temen-temen Nanya temen-temennya Nanya ke temen-temen sekolah Kemarin gue begini-begini-begini-begini Itu kenapa ya gitu Iya Terus mereka ngasih tau Ngasih tau Oh itu namanya begini-begini Oh gitu Baru besokannya pake posisi yang bener Jangan tergurup Telentang Karena iya Maksudnya apalagi kan Orang tua tuh kayak Zaman kita gitu Kayak tabu banget lah Mau ngomongin gitu Takut dimarahin Satu hal positif yang aku tangkep adalah Oh nanti kalo aku jadi orang tua Jangan se Seperti itu Se strik itu ya Jangan terlalu kayak begitu Jadi anaknya gak nyaman untuk cerita kayak merasa Dia ini orang lain gitu Kan harusnya jadi temen deket gitu Aku makanya aku selalu berusaha sama si anak aku ini Jadi temen gitu Jadi kenapa Jadi ada apapun nanti di sekolah Atau apapun dalam hidupnya Dia pasti cerita dengan kalem gitu Ini orang circle terdekat gue yang harusnya bisa gue ceritain Ya betul Bukan gue jauhin Gue ngusuhin Gue orang siarin gitu Ya kayak gue kan takut dimarahin aku tuh kan gitu Angel anaknya udah lumayan belasan tahun ya Udah Pernah dapet pertanyaan mengenai seks? Belum Untungnya belum Mungkin kayak sebentar lagi sih Sebentar lagi ya Aku gak tau nih Aku harus ada tau Apa karena mereka gak nyaman Takut Kayak aku jaman dulu kan Atau memang harus kita yang membuka duluan Kayaknya harus kita dia yang membuka Kamu udah mempersiapkan belum? Kira-kira kalo si Shalom udah gede Terus tiba-tiba dia ada pertanyaan Kamu kan sebagai papa harus menjaga dia kan Di perempuan soalnya Ya kan? Karena mamanya itu aja Kalo liat Shalom nyium aku geli Wah masa sih? Iya kayak Ih apaan sih? Gitu Masa sih? Iya gede-geli Jangan nih gitu Aku misalnya aku baru beres mandi Iya Kan masih handukan dong Handukan dong Baju di kamar kan Ada mereka lah di kamar Aku mau pake underwear Ih keluar jenis Ada Shalom nanti liat gitu Padahal sebenernya gak kenapa-kenapa ya Iya sih Maksudnya itu kan Aku sama dia mungkin kecilnya mengalami yang begitu Yang seperti itu Setabu itu gitu Setabu itu gitu Iya gak mungkin juga Kayak Shalom misalnya Shalom baru beres ganti popok gitu Iya Kan gak pake popok nih Dari kamar mandi Dari luar keluar Iya gak pake Mau dibersih Lagi dipakein anduk Pada aku Eh jangan lihat Gak ada apa-apa Itu ada itunya Kelihatan nanti Gitu Loh kok Iya maksudnya Maksudnya harus mulai Untuk di Apa ya Ya mungkin Jangan terlalu over juga Kebablasan kali Terlalu bebas kemana-mana Gini kan Yang gak juga Siang Tepuk Gitu Enggak Kok malah nantangin Jangan Sentil ya Iya makanya Makanya aku juga lagi berusaha Gimana caranya nih ya Gitu Iya Biar terjalin komunikasi yang baik Dengan si anak Mengenai pengetahuan seks ini Gitu Agak bingung ya Kalau anak perempuan sama papa Kan bingung ya Karena kan ada Boundaries maksudnya Iya kan Cewek cowok gitu Iya itu Nah itulah yang terjadi Waktu aku sama papa aku Gitu Aku berasa sih Aku mau peluk-peluk aja Gitu seneng gitu Papa yang kayak Iya Iya Jaga gitu Kayak jangan terlalu dekat gitu Iya itu kenapa sih gitu Aku sebenernya waktu itu ada pertanyaan Kayak meluk orang gak kenal Iya Kayak orang yang baru kenal Tapi langsung meluk Eh siapa lu gitu Iya itu pada saat udah gede Kan kamu punya anak perempuan kan Ada ketakutan gak kamu Kan kamu tau dong Laki-laki tuh sebandelnya Bandel tuh sebandel-bandelnya Kayak bukan kayak kamu ya Kamu kan gak bandel Kendi mulutnya Sebandel Boris Nah kamu takut gak Kamu kan punya anak perempuan Kamu tau laki-laki seperti apa Trik-triknya semua seperti apa Itu gimana Secara egois sih pasti ada ya Iya kan Egois kayak Pak Datang ke rumah Iya Halah 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 Apalagi dengan image Maksudnya apalagi misalnya Aku Puji Tan Soekra Kalau syuting terus kan Image-nya kan pelawak Iya Komedian Iya Dia si bocah tuh Pasti udah cengengesan Iya Mau aku segalak apun Deh Iya Gak usah segalak dah Gitu kan Kayak Iya bener Itu tuh sampe Sampe segit kayak Wah gak sih ini harus Harus keras Behave dong Harus iya harus behave gitu Makanya kan rencana Mau nambah tato kan Oh iya Kaki ya Udah omongin tadi ya Udah omongin Mau nambah tato Biar ketika dia dateng tuh Aku udah Udah tinggal kaosku tangan Doang Gitu kan Serana pendek Gak ada pasang muka-muka ramahnya Iya Shalom Bapak ini Siapa Iya Kayak misalkan diajak main Main dunia malam tuh Kalau bisa jangan kenal dari temen-temen ya Kamu yang ajak Dari bapak mamanya Kamu setuju gak Shalom Boleh minum gak Atau ngerokok Boleh Serius sama ngerokok juga Rokok gak tau ya Ntar ngobrol dua sama mamanya Tapi minum boleh berarti Ya kalo Senggaknya kamu kenalin ya Mending kenal dari aku deh Iya bener Daripada Jadi ketika nanti diajak temen-temennya Dia udah gak surprise gitu Iya Dia bisa kontrol ya Parti sama lu pada gak enak eh Segini doang Seruan sama bapak mama gue Gitu Tapi istri Pengen di tahap itu Istri minum? Minum Dulu sebelum melahirkan Sebelum hamil Sebelum hamil Terus habis itu kan Melahirkan Asih Gak bisa lagi Makanya sekarang asih sudah berhenti Udah berhenti bisa dong Dia udah mulai mandiri Mulai hamil lagi Enggak mulai mandiri Mulai mandiri Oh gitu Saya buka kulkas Kok ada alkohol Perasan saya gak beli Bapak soalnya jarang di rumah Terus aku nanya Hei mama Salom Ini minum siapa? Oh itu kemarin Waktu teman-teman dateng Cik Udah berani sendiri ya Teman-teman dateng di rumah Jadi pada minum-minum Oh yaudah gak apa-apa Gak apa-apa ya Kalau dia misalnya Kan kamu kan sering keluar-keluar ya Kalau misalnya Bukan sering Selalu Boleh gak kalau istri Tiba-tiba apa Titip anak-anak Titip anak Aku pengen jalan dulu sama ini Boleh lah Klubbing Boleh lah Klubbing Boleh lah Bener Boleh Disini doang Boleh Beneran boleh Misalkan dia Aku mau live musik Iman gua silakan Sekarang-sekarangnya udah sering Dia kan udah Maksudnya udah lancar bawa mobil nih Pergi dulu ya Dia mau kemana belanja Mau apa gitu Ke pasar Atau gak mau apa Ya udah gak apa-apa Aku sama Salom di rumah Oh gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa nih Udah nanya Gua kaget lagi Pas nanya Bini ada langkah kaki Ijul Udah sampe Ngomong Udah nampai begitu Harus jemput ya Nah sekarang Kita akan main games Nama gamesnya adalah Pertanyaan Anak-anak Mengenai Sex Education lah Yang harus kita jawab Sebagai orang tua Jadi ini adalah Pertanyaan yang mewakili Pertanyaan anak-anak kecil Di seluruh Indonesia Oke Berarti aku ngambil Aku nanya ke Angel ya Angel jawab ya Iya oke Kenapa kamu udah teriak-teriak Aku deg-deg Aku ngebayangin Kalo itu anak aku yang nanya Jadi Ini pertanyaan sederhana Tapi ngejelasin yang jelimet Pak Ma Gimana sih caranya aku lahir Di download sayang Di download Oh mama punya IDM ya Internet download manager Jadul lagi IDM Kenapa IDM sih Mama Gimana caranya aku lahir Dari mama Dari mama Maksudnya gimana Kok dari mama Jadi gini Mama ini kan Mama Lia Mama ini kan Mama Lia Bukan mama aku dong Mama Lia dong Bukan mama aku Aku bingung jawabnya Gimana sih maksudnya mama Aku lahir dari mana Dari mama Dari perut mama Oh dari perut mama Iya Jadi aku dikeluarin dari perut mama Iya Ada proses melahirkan namanya Ntar ada proses mengandung Jangan tanyain proses pembuatannya ya na Maman Kan ada proses melahirkan Aku dikeluarkan dari perut mama Iya Sebelum melahirkan itu ada proses mengandung Berarti aku di dalam kandungan Di dalam perut mama Iya di dalam perut mama Kok aku bisa dalam perut mama tiba-tiba Iya Diciptakan Tuhan Sering Aku gak ada jawaban Kok aku bisa dalam perut mama Aku asalnya dari mana Dari Tuhan Aku gak tau Itu coba kamu Kalau ada anak kamu nanya gitu gimana Pusing Papa Iya Aku terlahir dari mana Dari mama kamu nak Oke Kok bisa aku ada dari mama Kenapa gak di papa Ah jadi gini Yang bisa melahirkan itu hanya perempuan Oke Gitu Kenapa aku bisa ada di perut mama Jadi Itu ada namanya proses biologis Jadi papa ini punya birahi Birahi atau apa pak Mama juga punya birahi Punya napsu Napsu Snowy kan kadang suka kawin kan Iya ya kayak begitu Papa mama juga Oh papa mama kawin Kadang-kadang nyontek gayanya Snowy sih Hah Papa Pasti gak ada bercanda Oh bercanda mulu Ini gak bercanda serius tau Bercanda Pah ma Kok dede neneknya cuma sama mama Gak sama papa Bingung gak tuh Itu pengen gue revisi Apa Pa ma Harusnya ma Kenapa ya waktu itu Kok aku pernah kayak ngerasa Rebutan nenek sama papa Pa ma Kok bukan cuman aku aja Yang nenek sama Kok waktu itu aku pernah nenek Tapi kok ada kumis-kumis ya Kenapa Aku neneknya cuma sama mama Kenapa gak sama papa Ya balik lagi Kalau dengan sudah dibekeli Pengetahuan awal Yang punya payudara itu hanya perempuan Kan cowok ada tuh Tapi kecil Cowok apa ya Ini payudara juga Dibilang Kayudara memang Iya payudara cuman gak Tidak ada kelenjar Kelenjar susunya gitu Untuk bisa menyusui gitu Kalau itu gue bilang gitu Dan yang memang harusnya dari ibu Gitu Karena kalau dari bapak nanti takutnya Pahit Kamu gak mungkin ngomong itu kan Pahit Kan sambil bercanda Kan punya bapak pelawak Iya Iya Bener 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 Jelasin Dijelasin sambil diselipin komedi-komedi Tipis-tipis Respect gitu Tetep ger gitu Amat anak harusnya Amat anak harusnya Iya Tapi memang harus kalau menyusui Kayaknya Memang itu udah ditakdirkan Fitrahnya itu sama perempuan gitu Anaknya laki-laki Anaknya perempuan Menyusui sama ibunya Tuh liat tuh Snowy Anaknya nenen kan sama Snowy aja Iya Sama Snowa mah enggak Snowy Snowa nih ceritanya Yang Snowy cewek Yang Snowa cowok Iya sih pak Iya Kita harus banyak belajar dari anjing Anjing itu manusia Eh makhluk paling setia Iya bener Jadi salah kalau dibilang Ah lu Kayak anjing lu Anjing tuh setia Anjing tuh setia Manusia Gak ada yang setia Masa sih Hah Masa sih Hah Gak usah pura-pura gak tau Hah Sudah next aja lah ya Iya Pak ma Kok aku liat mama Pipisnya jongkok Kalau papa berdiri Seiring perkembangan zaman Ada yang terbalik lu Itu fakta-fakta itu Aku kasih tau ke anak aku nanti Ada Seiring perkembangan zaman Ada loh Yang kayak papa tapi Jongkok ada Gitu Karena ya memang dia lagi pegel kali ya Ejal gimana Kalau itu jawabnya udah agak lebih enak sih ya Karena dari alat Alat Private part kita Alat vital Perempuan dan laki-laki itu Sudah berbeda Gitu Kalau laki-laki bisa hanya berdiri Berdiri Karena dia punya penis Iya walaupun harus dipegang ya Walaupun harus dipegang Oh kayak belawir takut Biasanya dipegangin ya Mana-mana Pssst Belum lagi ada di ujungnya Terakhir Finishing touch Di Tak-tak-tak-tak Kalau mama pipisnya jongkok Iya nak Kalau berdiri Bleber Iya bleber Pah ma Kok di film-film Banyak kakak-kakak ciuman Emang itu artinya apa Cuman kissing Aku menjelaskannya Itu kan mereka Lagi memainkan peran Iya Perannya memang harus ada ciuman Misalkan mereka suami istri Mereka pacaran Dan aku nanti bilang ke anakku Ya nak gak apa-apa It's okay ciuman Gak apa-apa kok Boleh Boleh Gak apa-apa ciuman Asal jangan Cewek sama cowok No 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 Bukan maksudnya Loh iya kan aku anak-anak Ini lagi dipikiran anak-anak ceritanya Boleh nah Misalnya kamu nanti punya pacar Itu adalah Wujud kasih sayang Ih ntar dia main asal ciuman-ciuman loh Ciuman Bukan cipokan Kalau cipokan iya udah napsu Kalau dicium Itu wujud bentuk kasih sayang yang universal Mwah-mwah gitu Itu baru napsu namanya Eh tapi aku mau nanya Kamu Nah ngejelasin kayak begitu Ger tadi ya Iya ger Itu ger Bener Apa tadi mau nanya Aku mau nanya Kamu sama istri ciuman di depan anak gak? Kalau memperangkat kerja gitu ya Pelukan-pelukan gitu di depan anak gak? Iya Terus anak Masa lo masih belum ngerti kali ya Masih 2 tahun gitu Tapi ya maksudnya dibiasain gitu Untuk ikutan ngerti Anak kamu satu kamar sama kamu? Anak aku satu kamar Tidurnya? Iya dong Oh gak yang pisah ya Kalau malam kan ada kan yang orang tua Belum lah Belum ya Masih 2 tahun dia Belum Kita juga Kasian juga kali ya Kalau dipisahin Belum ngerti kan Nanti mungkin kalau udah SD kali ya gitu Gitu Oke-oke Kenapa sih? Kamu romantis banget kan Nama Irma Ini ada apa ya? Siapa yang tiba-tiba dateng nih? Gitu Enggak kok Enggak ya Kamu kok kayak bohong ya? Enggak Bener-bener Aku juga gak berani lah Hah? Gak berani lah Kenapa gak berani Kita tanyakan normal-normal aja Iya Itu gimana coba? Apa? Sudah di jaman Belum Ya kalau ciuman-ciuman Bahkan kalau berbuat tuh biasanya Pernah dilihat? Enggak dong Justru ya itu Maksudnya Ya bingung Blockingannya gimana nih Gitu Orang masuk kamar Iya kan Makanya Kok tanya itu tadi Mau blockingan gitu Aduh gimana nih ya Terus gak boleh berisik Hanya Ya Kamu gak bisa Angel ya? Tidak bisa Tidak bisa Kepancing malam pertama. Malam pertama itu apa sih? Dia nanya umur berapa sih? Ini berarti masih kecil kan pertanyaan. Tapi udah tau malam pertama harusnya dia udah Oke, berarti ini ceritanya anaknya udah SMA Oh kalau SMA ya you know lah dek Jangan peran-perananya sama mama dedek Sok pura-pura polos Iya kamu nih ah Itu kalau SMA Itu SMA kan? Gak mungkin lah kalau SMA ya kan Secara sosial media udah bener-bener gadget, namanya teknologi Secara sosial media udah bener-bener gadget Gue minum dulu ya Buat cermati dulu kalimat Kalimat lu itu Secara sosial media udah bener-bener gadget Bukan Secara sosial media kan Udah bener-bener Terus gadget Dimana-mana Digital gitu Tapi itu juga sih kayak Anaknya Angel kan Kalau aku sih masih mending lah Anakku masih dua tahunan Gak ngerti Kalau anaknya Angel kan udah belasan tahun Gimana caranya nyortir dia biar Gak download VPN Maksudnya Untuk video-video Maksudnya Kita tau lah Se canggih-canggihnya Mohon maaf ya Kom info Ngeblokir kayak begitu-begitu Ada namanya VPN Dan mereka tinggal download Terus Kebuka aja dengan normal Like yang kita tinggal di California Di Las Vegas Untuk ngeliat-ngeliat begituan Itu aku selalu cek Handphone anak-anak Jadi memang Ada rulesnya Gitu Jadi kalau hari sekolah itu Jam 8 malem Kumpulin handphone Nah pada saat kumpulin handphone Aku selalu Cek gitu Browsing historinya Browsing historinya Terus Aplikasinya apa yang didownload Terus udah gitu Dia kan pegang Instagram Aku liat DM-DMnya Gitu Tapi kan Angel juga tau kan Waktu masih kecil Gimana caranya ngakalin orang tua Enggak aku gak tau Enggak aku gak tau beneran Dulu enggak ya Enggak gitu SMA Aku SMA kelas 3 Baru begitu Baru Enggak Enggak baru denger dari temen-temen Tapi mau ngeliat takut Mau ini takut Jadi takutan memang Cewek-cewek itu biasanya nonton barengan Iya ya Aku gak pernah Geli-geli tapi ditonton terus Iya ya Hih apa ya Hih jijih Tapi matanya masih tetap di satu titik Cewek-cewek itu biasanya itu rame-rame Iya 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 Kalau cowok Kalau cowok Fokus Diem Cowok diem ya Diem Nikmatin ya Nikmatin Diem Oh gitu Diem aja cowok tuh Tiba-tiba Tiba-tiba Nunggu aja Sampai siap ada pura-pura keweknya baru disorakin Oh gitu Wah mau ngapain lu Jadi tahan-tahan Tahan-tahan Kaki rapet-rapetan Udah ngembang kan tuh Iya Ya you know lah ya Kalau kamu gimana Malam pertama Kalau ditanyiin sama anak kamu SMA pasti Kamu jawabnya apa Dia anak perempuan soalnya kan Kata teman aku setelah menikah Akan ada malam pertama Malam pertama itu apa sih Nah Nah Shalomita Malam pertama itu adalah malam dimana kalian capek Karena kalian setelah menikah secara adat Pusing Ngedengerin semua bacotan-bacotan orang-orang keluarga yang tidak dekat Menjadi tiba-tiba dekat Yang mereka tidak mengurusi hidupmu tiba-tiba mereka rewel Minta kostum ini itu Itu kalau lebih kebapaknya Jadi malam pertama kalian akan capek Gak bisa ngapa-ngapain Udah khusus Mau berbuat juga gak semangat Mendingin nanti berbuatnya waktu honeymoon aja Aduh Semoga Nanti anak-anak kita Dan teman-teman di luar sana Yang memiliki anak yang sudah mulai beranjak dewasa Bisa menjelaskan dengan baik dan benar Mengenai seks education kepada mereka Seperti pengenalan alat vital mereka Organ-organ tubuh mereka Organ-organ reproduksi mereka Gila gue udah kayak dokter Boyka ya Organ-organ genital mereka Seperti penis Ataupun vagina Tapi yang penting sih Gak boleh ada gap sama anak sih Jangan pasang Wibawah yang terlalu gimana gitu kan Anak-anak jadi takut loh Memangnya takut untuk cerita Bahaya Kalau dia takut cerita jadi tertutup kan Dia ceritanya sama temannya Karena sama temannya dikasih tau yang setau temannya Iya kan Yang setaunya dia gitu Ya gue taunya segini doang gitu Iya kan Makanya jangan terlalu banyak keep gitu Karena bikin orang takut Gila episode pot candu kali ini Iya kan Enlightenment Iya kan Mencerahkan banget kayaknya Iya kan Bokil sering-sering ya Bikin talk show inspiratif begini Biar Deddy Gorbusier ada saingannya Oke kalau begitu terima kasih teman-teman semua Akhir kata saya Boris Bokir Dan aku Angel Karamai Kami undur diri pamit Sampai jumpa di episode pot candu selanjutnya Pot candu Yo chakale I chahi-chan Chau